Tiga jenazah berhasil ditemukan di hari ke-28, sedangkan satu lagi jenazah ditemukan di hari ke-29 sejak keberangkatan Ahmad Rudia dan kawan-kawan. Rasa lelah, lapar dan kedinginan akhirnya membuat kedua anak STMI ini pun menyerah. Kerangka jenazah keduanya berhasil ditemukan oleh tim PHPA Tama Nasional Cibodas. Lantas, apakah mereka berhasil menemukan Adin dan juga Irfan yang telah hampir satu bulan berdingin-dingin di ketinggian sunyi Gunung Salak? Berikut ini adalah sebuah peristiwa yang berakhir cukup tragis, dimana peristiwa ini terjadi di Gunung Salak di tahun 1987 dan peristiwa ini pernah dimuat di majalah Tempo. Kejadian ini bermula ketika ada delapan orang anak STM pembangunan Jakarta Timur yang kala itu masih kelas dua. Mereka mencari ide, dimana untuk mengisi hari libur yang datang secara tiba-tiba. Hal itu dikarenakan tepatnya pada hari Jumat 20 Februari tahun 1987. Sekolah mereka mengalami kebanjiran hingga tidak ada kegiatan belajar mengajar dan ditambah lagi keesokan harinya para guru berencana mengadakan rapat dan lagi-lagi tidak ada kegiatan belajar. Hingga akhirnya timbulah ide untuk mendaki ke Gunung Salak. Mereka ini pun berjanji bahwa akan berkumpul di depan sekolah keesokan harinya pada jam 8 pagi. Dan beruntunglah bagi Yumar Santo yang ternyata dia bangunnya kesiangan. Dan ketika dia pergi ke depan sekolah ternyata dia ini sudah ditinggalkan oleh teman-temannya. Tidak cuma Yumar Santo yang gagal berangkat. Ada satu lagi kawannya yang mengurungkan niatnya untuk ikut yaitu Boyke Zulkarnain. Jadinya hanya ada 6 anak muda yang berangkat mendaki ke Gunung Salak. Mereka ini adalah Ahmad Rudiyat, Khairuddin, Edi Pujianto, Irfan Supandi, Mulyadi, dan juga Wisnu Herwanto. Dan kemungkinan besar Ahmad Rudiyat atau yang akrab dipanggil dengan nama Adit, dia menjadi ketua rombongan. Ya Adit ini memang menjadi anak yang paling berpengaruh di lingkungannya. Dan juga dia mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin. Hanya Adit dan Mulyadi lah yang menjadi anggota resmi dari organisasi pencinta alam di sekolah mereka. Adit ini juga sudah berpengalaman mendaki Gunung Ciremai dan juga Gunung Gede Pangrango. Jadinya sang ayah, yaitu Letkol Dokterandes A.R. Sabirin, sangat mudah untuk memberikan izin kepada Adit untuk mendaki Gunung Salak kala itu. Ya meskipun sebenarnya sang istri suku keberatan, karena dia mempunyai firasat yang kurang mengenakan terhadap Adit untuk pendakian kali ini. Menurut sang ayah, Adit ini hanya meminta uang saku sebesar 6.000 rupiah dan berjanji bahwa hari minggu dia sudah ada di rumah. Dan sepertinya atas pengaruh Adit dan Mulyadi juga lah yang menyebabkan para pendaki ini memilih jalur pendakian yang tidak umum atau tidak resmi. Dan bisa jadi alasannya mereka ingin membuka jalur baru untuk menuju pancuran 7, yaitu jalur air terjun yang berada di dekat puncak Gunung Salak yang masih dibilang sangat jarang dilalui oleh para pendaki. Mulyadi sendiri sebenarnya pernah berusaha untuk membuka jalur tersebut. Tetapi Mulyadi hanya sampai di pancuran ketiga dan Mulyadi tidak melanjutkan pendakiannya karena dia kehabisan logistik. Dan dia pun akhirnya memilih untuk turun kembali. Dan di sana, Mulyadi pun meninggalkan sebuah tanda berupa tali rapiah biru yang diikat di pohon. Dan rencananya, organisasi pecinta alam mereka yang bernama Teknik Pembangunan Pecinta Alam alias TPPA. TPPA inilah yang berencana akan melanjutkan misi yang sempat dilakukan oleh Mulyadi dan kawan-kawannya. Kala itu, ketua TPPA dijabat oleh Kelly Daryono. Mereka akan melakukan ekspedisi tersebut sehabis pemilu. Nah, disinilah ada dugaan besar bahwa rombongan Adi dan kawan-kawan mencuri start dan mendahului rombongan Kelly. Menurut teman-teman di sekolahnya, antara Adi dan juga Kelly ini memang bisa dikatakan mereka ini bersaing. Mereka ini bersaing dengan sehat dan cukup bagus karena berlomba untuk menjadi yang terbaik di organisasi pecinta alam mereka. Akan tetapi sayangnya, persaingan yang sehat tersebut tidak didukung dengan persiapan yang sangat matang. Persiapan Adi dan kawan-kawan ini sangat tidak memadai untuk sebuah misi pembukaan jalur baru. Mereka tidak membawa kompas, pakaian yang aman dan juga bekal yang cukup. Dan yang paling fatal bagi pendaki yang ingin membuka jalur baru adalah mereka tidak membawa peta. Logistik yang mereka bawa hanya cukup untuk dua hari saja. Mereka ini juga tidak membawa jas hujan. Bahkan mulia Adi sendiri, dia berangkat, masih menggunakan baju sekolah, dan juga tidak membawa jakit gunung. Dan ternyata, hal yang mungkin terlihat cukup sepele inilah, yang menjadi penyebab utama mereka akhirnya bertemu dengan sang maut. Terlebih lagi, Gunung Salak merupakan gunung yang tergolong sulit medannya. Ada banyak lembah dan juga curang. Juga sungai dan air terjudang diapit oleh dinding-dinding yang sangat curam. Hingga berita ini dimuat oleh majalah Tempo ketika di tahun 1987. Belum jelas rute apa yang mereka tempuh itu sebenarnya. Jika saja mereka mengikuti tanda Raffia Biru, itu berarti mereka naik dari Sukamantri, dan mereka terus naik menuju ke arah selatan hingga tanda itu habis. Dan diperkirakan ketika sampai di titik ini, mereka diperkirakan sudah sekitar 7 jam lamanya mendaki. Dan mungkin saja, mereka ini terus menuju ke arah selatan dengan menerobos hutan. Hal ini rupanya terbukti dari adanya ikatan tali Raffia Kuning yang mereka tinggalkan. Dan mungkin saja, karena jalur yang mereka temuh semakin susah dan juga terjal, mereka ini terpaksa berbelok ke arah barat daya. Kemungkinan besar, di ujung tali Raffia Kuning inilah mereka mulai disorientasi medan alias tersesat. Jarak dari tali Raffia Biru menuju ke tali Raffia Kuning ini sendiri sekitar 1,5 hari pendakian. Entah karena kehabisan tali Raffia Kuning, atau bisa juga mereka justru meneruni gunung ke arah timur. Karena jalur ke arah timur ini terlihat lebih landai, dan juga terlihat dengan jelas ada lampu-lampu dari perkampungan warga. Karena kondisi mereka sudah kelelahan, lapar, dan juga sangat ketinginan, bisa jadi sinar lampu dari perumahan warga tersebut menggoda mereka untuk segera datang ke sana. Akan tetapi, karena tidak adanya peta, mereka tidak sadar bahwa di depan mereka sudah ada curang yang sangat dalam dan juga tebing yang sangat terjal. Kala itu hujan terus-menerus mengguyur pendakian mereka. Mereka pun terkesan sangat panik dan juga sangat tergesa-gesa. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya barang-barang mereka yang tercecer. Seperti sarung tangan, sumbuk kompor, dan juga mie instan yang masih utuh. Dan apa yang terjadi setelah hal tersebut masih sangat sulit untuk dianalisa. Ayah Anda Ahmad Rudiat, yaitu Letkol Sabirin, beliau mulai merasa was-was ketika mengetahui bahwa Adit belum juga pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 1987. Bahkan sampai malam harinya, Letkol Sabirin, dia ini masih berharap bahwa sang anak sedang tertidur karena kelelahan di rumah salah satu temannya. Dan hingga siang hari keesokan harinya, Adit masih belum ada kabar. Letkol Sabirin pun mulai mengambil tindakan. dia mulai menghubungi orang tua Mulyadi. Dan ternyata, orang tua Mulyadi, dia malah tidak tahu kalau sang anak ini, Mulyadi pergi mendaki ke Gunung Salak. Lantas dia pun menghubungi rumah dari teman Adit yang lain. Akan tetapi nihil, tidak ada kejelasan. Kemudian pada hari Selasa, 24 Februari tahun 1987, Sabirin pun menghubungi pihak sekolah. Dan ternyata, pihak sekolah juga tidak ada yang tahu kalau ternyata, muridnya ada yang pergi mendaki Gunung Salak. Bahkan di hari itu pula, mereka baru sadar, kalau ternyata, ada enam orang siswanya yang tidak datang di kelas sejak hari Senin kemarin. Sabirin pun langsung berangkat dengan rasa cemas dan juga was-was. Dan juga tergesa-gesa menuju ke Bogor. Kemudian segera melapor ke Polsek Ciomas. Di sinilah informasi mulai dikumpulkan hingga diperoleh sebuah keterangan bahwa memang ada satu rombongan anak STN yang pergi mendaki ke Gunung Salak. Tetapi masih belum jelas rombongan itu berasal dari sekolah mana. Dan dengan ditemani Kapol Sek Ciomas yaitu Ledda Budi Setiadi bersama sekitar 20 orang penduduk. Ledkol Sabirin pun mulai mendaki Gunung Salak untuk mencari sang buah hati, Adit. Namun sayang hasilnya tetaplah nihil. Ya karena memang mendaki Gunung Salak bukanlah pekerjaan yang mudah. Kapol Sek pun menyarankan agar Ledkol Sabirin segera menghubungi kantor sar pusat yang ada di Jakarta. Dan dari sinilah pencarian besar-besaran mulai dilakukan. Namun sayang awal dari pencarian ini kurang menggembirakan. Mereka ini mendapatkan informasi dari Wanadri Jakarta dan juga SMAN 8 Jakarta yang ketika mendaki di hari yang sama dengan hari di mana Adit dan kawan-kawan melakukan pendakian mereka mengatakan bahwa mereka sempat bertemu dengan rombongan anak STM antara Warung Loa dan juga puncak Gunung Salak hingga pun carian pun dilakukan di sekitaran Warung Loa. Akan tetapi barulah pada tanggal 1 Maret tim sar ini baru mendapat kabar bahwa grup STM itu ternyata bukanlah rombongan Adit. Hal ini baru diketahui ketika Kelly, Daryono dan juga anggota TPP yang lain dan ditemani seorang guru merintis jalur suka mantri. Awalnya rombongan Kelly ini sempat tersesat. Untungnya dengan bantuan Henny Tolki yang mereka bawa komunikasi dengan tim sar bisa terjalin. Pada awalnya tim sar meminta Kelly dan kawan-kawan untuk menunggu dan akan dijemput oleh tim sar. Tetapi Kelly dan kawan-kawan menolak mereka pun memutuskan untuk mencoba jalan dengan seorang diri. Dan atas arahan dari tim sar melalui Henny Tolki-nya Kelly dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil sampai di posko tim sar. Dan berkat informasi Kelly dan kawan-kawan inilah tim sar akhirnya menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Bahkan Kelly berhasil menemukan sebuah jejak yang sangat meyakinkan yaitu tulisan mul dari kata muliadi yang berada di tepian sungai. Beberapa pihak sempat menyayangkan kenapa Kelly ini tidak melaporkan penemuannya lebih awal. Ada juga pihak yang heran kenapa tim sar langsung saja percaya bahwa Adi dan kawan-kawan mendaki dari warung loa. Pihak wanadri pun mengatakan bahwa memang data yang masuk ke mereka cukup membingungkan dan mereka ini terlambat mendapatkan info bahwa Adi dan kawan-kawan masuk hutan lewat jalur sukamantri. Alhasil usaha tim sar yang sudah seminggu di dalam hutan hanyalah sia-sia dengan petunjuk baru yang lebih meyakinkan tersebut. Daerah pencarian pun dipindahkan menuju ke sekitar daerah habisnya tali rafia kuning. Sementara itu pemberitaan media sudah mulai sangat gencar untuk meliput. 12 Maret hingga 13 Maret 1987 tim sar pun akhirnya berhasil menemukan 4 jenazah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh mereka sudah rusak dan mereka yang berhasil ditemukan adalah Hairuddin Edi Pucianto Mulyadi dan juga Wisnu Herwanto Adit dan Irfan mereka berdua masih terus dicari. Tim Skyger yang kala itu dipimpin oleh Hari Sulis Tiarto kini sudah bergabung dengan tim relawan pencari. Tim Skyger ini adalah tim cicak yang pernah menapaki puncak tertinggi tebing Eger di daerah Pegudungan Alpen. Kini mereka menyusuri curang sungai Cibadak untuk mencari keberadaan Adit dan juga Irfan. Kehadiran tim Skyger ini memang sangatlah diharapkan karena memang curang ini sangatlah tinggi dan juga terjal. Bahkan curang ini memiliki kedalaman sekitar 80 meter. Lantas apakah mereka berhasil menemukan Adit dan juga Irfan yang telah hampir satu bulan berdingin-dingin di ketinggian Sunyi Gunung Salak dan berikut ini adalah kisah dari sudut pandang Kelly Daryono sang pendiri sekaligus ketua teknik pembangunan pencita alam alias Tepepa yang bersama rekan-rekan dari anggota Tepepa ditemani seorang guru yang melakukan pencarian terhadap junior mereka sahabat mereka Ahmad Rudiat dan kawan-kawan yang hilang dalam dekapan maut Gunung Salak di tahun 1987 silam kalau menurut versi Kelly Daryono sebenarnya Mulyadi tidak pernah ikut merintis pembukaan jalur baru di Gunung Salak di tahun 1986 silam karena ekspedisi tersebut merupakan sebuah program dari para anggota senior Tepepa program tersebut rencananya akan dijadikan ajang pemilihan ketua Tepepa sebagai pengganti Kelly Daryono yang akan segera berakhir masa jabatannya kala itu Mulyadi dan juga Ahmad Rudiat masih duduk di kelas 2 STM Kelly sendiri merupakan pendiri dan juga sekaligus menjabat ketua pecinta alam di sekolah mereka selama lebih dari 2 tahun dan ternyata program pembukaan jalur baru ini bocor ke telinga Mulyadi dan juga Ahmad Rudiat Mulyadi dan Adit ini memang sangat berambisi untuk menjadi ketua Tepepa selanjutnya hingga mereka bersama keempat anak lainnya nekat untuk mencoba dan mencari jalur yang Kelly dan kawan-kawan rintis dan juga belum selesai dan baru berakhir pada ketinggian 1600 MDPL dan jabatan ketua PA kala itu memanglah menjadi posisi yang sangat bergensi di sekolah mereka orang tua Ahmad Rudiat mendatangi sekolah mereka dan menanyakan keberadaan anaknya pada tanggal 23 Februari tahun 1987 Kelly langsung dipanggil oleh kepala sekolah kemudian bertanya tentang anggota Tepepa apakah ada yang mendaki Gunung Salak disana Kelly menjawab tidak ada karena memang tidak ada laporan resmi kepada Tepepa tentang keberangkatan Adit dan kawan-kawan ke Gunung Salak tetapi pada saat itu orang tua Adit memberikan informasi bahwa sang anak pada hari Sabtu mendaki ke Gunung Salak dan hingga tanggal 23 Februari belum juga kembali Kelly pun terkejut dan merasa bersalah atas kepergian Adit dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan Kelly ataupun tanpa seizin organisasi Tepepa 24 Februari tahun 1987 Kelly dia nekat bolos sekolah dan pergi seorang diri menuju ke terminal Bogor dan bertanya kepada supir angkot disana satu persatu supir angkot ditanya oleh Kelly apakah ada enam orang siswa yang naik angkot pada hari Sabtu yang berangkat menuju ke Gunung Salak pencarian itu dilakukan sepanjang hari demi memastikan semua supir angkot disana sudah ditanya dan tidak ada yang terlewat akhirnya usaha Kelly pun mendapat sebuah jawaban yang cukup meyakinkan dari salah satu supir angkot bahwa benar ada enam orang anak SMA yang naik angkot menuju Gunung Salak dan mereka berhenti di pertigaan desa Sukamantri Kelly pun segera menuju pertigaan desa Sukamantri dimana adit dan kawan-kawan turun dari angkot dia pun diantar oleh sang supir tersebut selanjutnya Kelly pun bertanya kepada warga sekitar dan berhasil mendapatkan jawaban yang sama dengan supir angkot yang tadi karena hari sudah terlalu malam Kelly pun menghentikan pencariannya dan bergegas untuk pulang barulah pada hari Rabu 25 Februari Kelly bergegas menuju sekolah dan segera menemui kepala sekolah di ruangannya dia pun melaporkan tentang hasil pencariannya akhirnya bapak kepala sekolah memberikan perintah kepada Kelly agar bergabung bersama tim star yang saat itu dipimpin oleh Kang Bongkeng oleh kepala sekolah Kelly diberikan ongkos sebesar 300 ribu rupiah untuk membeli perbekalan yang diputuhkan Kelly pun ditemani oleh 5 anggota tepepai yang lain dan juga satu orang guru olahraga yang kala itu menjabat sebagai pembina pencinta alam yaitu Bapak Joko pada hari Kamis 26 Februari tahun 1987 Kelly dan kawan-kawan segera menuju ke Gunung Salak akan tetapi di tengah perjalanan mereka berdiskusi apakah mereka akan bergabung dengan Timsar ataukah melakukan pencariannya seorang diri alias terpisah dengan Timsar hingga mereka pun memutuskan dan juga bersepakat untuk melakukan pencariannya sendiri hal ini dilakukan karena informasi yang mereka miliki masih sangatlah mentah dan mereka pun berasumsi bahwa informasi tersebut tidak akan didengar oleh Timsar dimana Timsar sendiri sudah tiga hari menyisir di sekitar warung loa apalagi Timsar ini berisi orang-orang yang sangat hebat dan juga terlatih seperti dari Wanadri Mapala UI Pasarnas bahkan anggota tentara dari anak buah orang tua Ahmad Rudiat kelompok Kelly ini pun mengawali pencariannya dari desa Sukamantri kemudian menyusuri tali rafie biru dan pada ketinggian sekitar 1400 mdpl Kelly mulai menemukan petunjuk mereka menemukan sebaran bungkus permen bungkus mie instan dan lain-lain semuanya terlihat masih baru dan umurnya tidak lebih dari satu minggu dan di titik itulah Kelly berusaha menghubungi Timsar yang berada di warung loa melalui komunikasi handy tolky mereka pun menginformasikan bahwa rombongan Kelly berhasil menemukan tanda-tanda tentang keberadaan adit dan kawan-kawan saat itu mereka pun diperintahkan untuk menunggu dan Timsar berencana akan segera menyusul Kelly pun menunggu dan membuka tenda di ketinggian 1400 mdpl akan tetapi hingga siang hari di keesokan harinya Timsar yang akan menyusul belum juga datang apalagi HT yang mereka bawa akhirnya kehabisan baterai hingga mereka pun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Timsar dan di posisi inilah romungan Kelly dinyatakan hilang di gunung salak oleh Timsar yang berada di warung loa karena tidak adanya komunikasi romungan Kelly pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian adit dan kawan-kawan di ketinggian 1600 mdpl di sebelah kanan mereka adalah sungai Ciapus dan di sebelah kiri mereka adalah sungai Cibadak mereka pun berhasil menemukan beberapa tanda bekas manusia seperti beras yang sudah tercecer di tanah bekas api unggun dan juga bifak alam mereka pun yakin bahwa romungan adit sempat bermalam di sana tidak terlalu jauh dari bangsa api unggun itu tepatnya di bibir sungai Ciapus terdapat bekas perosotan seperti orang yang jatuh terpeleset mereka pun berasumsi bahwa romungan adit ini kehabisan air kemudian berusaha untuk meneruni curang demi mendapatkan air dengan asumsi tersebut romungan Kelly pun berusaha untuk meneruni curang yang sangat dalam dan juga terjal mereka mengerakkan bahwa bisa meneruni curang tersebut dalam waktu satu atau paling lama dua jam dengan cara merayap di dinding curang mereka pun akhirnya turun dengan cara merayap dan ternyata perkiraan Kelly melihat sejauh hingga malam hari pun sekitar pukul 19.00 mereka ini belum juga sampai di tepi sungai Ciapus karena sudah kelelahan mereka pun terpaksa tidur di tebing tersebut badan mereka diikat dengan tali kepada sebuah pohon yang tumbang agar badan mereka tidak jatuh terperosok ketika sudah tertidur pulas mereka pun tertidur dengan beratapkan langit dan tidak mungkin untuk membuka tenda tidur saja mereka harus sambil duduk singkat cerita di pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan menuruni curang tersebut dan barulah pada siang harinya mereka berhasil sampai di tepian sungai Ciapus dan ternyata oh ternyata perosotan yang mereka turuni bukanlah bekas manusia melainkan bekas seekor babi yang jatuh terperosok jatuh ke dalam curang hal itu diketahui karena mereka berhasil menemukan bangkai babi di bawah jalur perosotan tersebut usaha seharian mereka pun dibilang sia-sia akan tetapi mereka tidak patah semangat mereka pun terus mengikuti tepian sungai dan berhasil bertemu dengan seorang penduduk yang tinggal di bawah kaki gunung salak oleh beliau mereka pun diantarkan menuju posko yang berada di desa warung loa disinilah mereka berdiskusi dengan timsar kelly pun menceritakan tentang hasil pencariannya kepada timsar hingga akhirnya diputuskan bahwa keesokan harinya posko timsar ini dipindah ke desa sukamantri kelly dariono bersama kang bongkeng dan lebih dari 50 orang sukarelawan yang berasal dari berbagai unsur mulai menelusuri jalur yang kemarin baru saja kelly dan kawan-kawan telusuri dan di ketinggian 1600 mdpl timsar kemudian menerikan posko bayangan pencarian pun dilanjutkan pada ketinggian 1800 mdpl dan di ketinggian inilah tim pun berkonsentrasi ke arah kiri dari ketinggian ini suara azan dari masjid di kampung bawah dan juga lampu-lampu rumah warga sudah terdengar dan juga terlihat dengan cukup jelas sehingga di titik ini mempunyai kesan bahwa posisi mereka dekat dengan perkabungan warga di titik ini pula timsar membentuk barisan sisir dengan tujuan agar lebih teliti dalam mencari keberadaan ataupun jejak yang ditinggalkan oleh adik dan juga kawan-kawan dan benar saja terlihatlah sebuah perosotan yang mengarah ke sungai Cibadak setelah ditelusuri akhirnya timsar pun berhasil menemukan empat jenazah anggota teknik pembangunan pecinta alam yang jaraknya tidaklah berjauhan tiga jenazah berhasil ditemukan di hari ke-28 sedangkan satu lagi jenazah ditemukan di hari ke-29 sejak keberangkatan Ahmad Rudiat dan kawan-kawan empat jenazah itu pun akhirnya berhasil untuk dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit PMI Bogor untuk dilakukan otopsi kemudian dilanjutkan pemakaman di TPU penggilingan di Rawamangun Jakarta operasi sesar pun belum berhenti tetap dilanjutkan karena masih ada dua rekan Kelly yang belum ditemukan kali ini pencarian dilakukan dengan mendaki punggungan dan menuruni jurang gunung salak dan tepat pada hari ke-40 tim berhasil menemukan dua jenazah rekan Kelly anggota pecinta alam TPP lokasi ditemukan jenazah itu sebenarnya tidaklah jauh dari kebun nanas milik penduduk setempat hanya sekitar satu sampai satu setengah jam saja jauhnya kemudian kedua jenazah ini pun dilakukan sama seperti empat jenazah yang terlebih dahulu ditemukan dua jenazah ini dipastikan sebagai Ahmad Rudiat dan juga Irfan Supandi hingga akhirnya operasi sar pun resmi diakhiri dan gunung salak kembali sepi oleh tim sar dua jenazah yang terakhir ditemukan berada di ketinggian 1375 mdpl dan sekitar satu kilometer jauhnya berjarak dari empat rekannya yang lain mereka dipisahkan oleh dua punggungan bukit dan juga satu buah lembah yang cukup terjal besar dugaan salah satu anggota rombongan terpleset di sungai ataupun jatuh dari punggung barat sungai Jibadak Adi dan Irfan berusaha mencoba mencari bantuan sementara tiga teman yang lain berusaha untuk menunggu namun naas kelaparan kelelahan dan juga kedinginan membuat Hairuddin Mulyadi dan Wisnu tidak sanggup lagi untuk pertahan mereka pun meninggal satu demi satu perdekatan di bibir sungai yang berbatu yang lebarnya tidak lebih dari lima meter Adi dan Irfan seharusnya sudah berhasil mendaki tebing setinggi 150 meter hingga mereka sampai di punggung barat sungai Jibadak mereka pun sepertinya menyusuri daerah itu menuju ke arah loji di timur sebenarnya suara azan dari ketinggian ini sudah terdengar dengan sangat jelas akan tetapi semakin menyusur ke arah timur medan yang harus mereka lalui terasa semakin terjal dan juga curam hal ini pun membuat mereka terpaksa menuju ke arah barat dan sialnya semakin mereka ke arah barat jalur yang mereka tempuh justru semakin terjal dan juga berat sebenarnya kalau saja mereka berjalan ke arah selatan sejauh 100 meter pasti mereka dapat menemukan jalan setapak yang mengarah ke arah loji rasa lelah lapar dan kedinginan akhirnya membuat kedua anak STM ini pun menyerah kerangka jenazah keduanya berhasil ditemukan oleh tim PHPA Tamanasional Cibodas dimana mereka ini sebelumnya tidak pernah ikut mencari atau bergabung dengan tim SAR dan pemimpin robongan PHPA ini adalah Ahmad Suyani beliau ini memang dikenal sebagai orang yang pintar atau memiliki kelebihan khusus dan menurut majalah Tempo Ahmad suyani juga lah yang berhasil menemukan jenazah Robi di Gunung Pangrango kala itu Ahmad suyani naik kunung setelah tim SAR sudah merasa putus asa mencari korban uniknya Ahmad suyani hanya butuh waktu satu hari lamanya untuk menemukan korban lokasi ditemukannya korban sebenarnya merupakan daerah sisiran dari tim SAR ya mungkin karena terlalu banyak orang yang mencari sementara kemampuan individu tiap relawan berbeda-beda hal inilah yang menyebabkan daerah sisiran ada yang bolong atau tidak sengaja terlewat akhir kata terima kasih kepada semua sukarelawan pecita alam baik yang tergabung dalam organisasi maupun perorangan yang telah turut serta berpartisipasi dalam pencarian anggota TPP dimana begitu banyak pengorbanan baik material maupun tenaga hingga proses pencarian berjalan selama 42 hari lamanya terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir akhir kata nama saya Bayu terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like share dan juga subscribe salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap rendah hati salam lestari salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi